Dampak cuaca ekstrim belasan rumah di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan rusak tertimpa pohon. Peristiwa yang mengakibatkan kerugian hingga puluhan juta rupiah tersebut membuat warga trauma. Belasan rumah milik warga di Desa Waisido Mukti dan Taman Sari, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon tumbang. Tercatat ada dua rumah mengalami kerusakan berat, enam rusak sedang dan empat lainnya rusak ringan. Pada umumnya, kerusakan terjadi pada bagian atap. Atas terjadinya peristiwa ini, warga dan aparat desa bergotong royong melakukan evakuasi terhadap batang pohon dengan alat seadanya. Menurut Daryotos, salah satu korban, peristiwa itu terjadi pada minggu petang 3 Maret 2024. Saat itu hujan lebat yang disetai angin kencang membuat belasan pohon berukuran besar tumbang dan menimpa rumah warga. Total kerugian akibat bencana alam ini diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Hujan, angin, anginnya kencang, rupuh, kayu itu rupuhnya ke sini. Jam 5? Sekitar jam 5. Jam 5 pagi apa jam 5 sore? Jam 5 sore. Angin disertain hujan. Hujan deras ya? Sementara itu, Kepala Desa Taman Sari Sutrisno mengaku telah melaporkan bencana ini ke kecamatan, namun hingga kini belum ada bantuan. Kami dari pihak desa sudah mendata semua rumah yang tertimpa pohon tumbang dan kami sudah melaporkan ke pihak kecamatan. Harapan kami selaku Kepala Desa Pemerintahan Taman Sari meminta kepada dinas terkait supaya dapat memberikan bantuan. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, namun warga masih merasa trauma dan dijikam ketakutan serta khawatir cuaca ekstrim akan kembali terjadi. Dari Lampung Selatan, Cupri, Nasional TV melaporkan.